teman teman jumpa lagi dengan saya ya untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan bilah pamor balik mipi atau pamor damaskus dengan pamor biasa ya oke kita langsung saja kita lihat perbedaannya nah jadi ini bilahnya teman teman ya ini yang panjang pamor ini bilah pamor maksud saya jadi ini bilahnya yang ini bilah pamor yang ini bilah biasa jadi perbedaannya ada disini kalau untuk bilah pamor nah ini bilah sebelum diasah ya baru disepuh jadi sudah kelihatan tuh ada pamornya garis-garisnya ya maaf kalau kurang jelas nah ini ada pamor-pamornya tuh garis-garisnya kelihatan kan ya ada tuh garis-garis dan ini dan ini dan ini bilah biasa ya jadi tuh di deketin juga gak ada garis-garisnya atau gak ada pamornya jadi polos kalau yang putih ini jadi hasil sepuhan ya dari hasil sepuhan ini ada garis putih ini juga ada tuh garis-garis putih ini hasil sepuhan karena ini disepuhnya sepuh media air ya itu perbedaannya dalam sebelum sebelum di asah ya baru beres disepuh jadi baru beres disepuh perbedaannya ada udah kelihatan kalau pamor yang asli ada garis-garisnya ini kan bilah pamornya dengan motif garis ya ada yang motif apa batik juga kalau yang asli ada batik-batiknya pamor batiknya ini tembus ya tuh ini sebelah misalnya ini sebelah kanan sebelah kiri juga ada ini yang sebelah yang jelas garis-garis hitam ini nanti kalau udah di asah juga bakalan ada lebih jelas kalau ini mah pasti polos ya nanti kita lihat hasil setelah di asah langsung saja kita asah ya satu persatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini jadi ini setelah selesai di asah ya ini bilah yang biasa tuh gak kelihatan gak ada pamornya jadi polos aja ya nah kalau ini tuh kelihatan ada garis-garisnya serat-seratnya ya pamornya udah mulai kelihatan tuh ada ya tapi belum jelas langsung kita dilihatkan pakai cairannya biar langsung terlihat langsung saja ya biar lebih jelas ya langsung saja dipakai cairannya ya ini yang ini yang bilah pamor ini yang bilah biasa kalau kalau dilihat kejauhan gini pasti kayak yang biasa saja tapi kalau lihat secara langsung ya gak pakai kamera ini udah kelihatan pamornya ada garis-garisnya kalau ini mah polos gak ada jadi langsung saja dipakai ini saya udah siapkan sairannya cek dulu ya biar merata oke langsung saja yang atas bilah pamor yang panjang ya yang pendeknya ini biasa-biasa tuh langsung ya kalau bilah pamor langsung terlihat biar lebih terlihat jelas langsung aja dibilah tuh ada ya pamornya pamor garis-garis tuh kelihatan sekarang nah ini yang bukan bilah pamor kita lihat ini ini perbedaannya ya setelah dipakai cairan kalau bilah pamor langsung keluar garis-garis itu pamornya keluar langsung jelas ya tuh kelihatan jelas kalau ini bilah biasa jadi gak ada pamornya gak keluar meskipun udah pakai cairan kalau yang hitamnya ini bekas sepuh ya hasil sepuh ini gak ada gak ada sepuhannya di atas jadi hasil sepuhnya ini yang garis hitam saja jadi itu perbedaannya ya ya mungkin penjelasannya tuh udah jelas udah terlihat beda mungkin segitu penjelasan perbedaan bilah pamor dan bilah bilah biasa jadi sudah saya jelaskan terima kasih yang sudah menonton ya oke mungkin segitu saja sedikit penjelasan ya dari saya soal perbedaan bilah pamor dan bilah biasa terima kasih yang sudah menonton jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati